Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat Jendralang Channel Kali ini kita akan berziarah ke Ki Ageng Henis, Lawayan, Solo Selanjutnya kita akan berziarah ke Habib Anies bin Alwi bin Ali bin Muhammad Hussein Al-Habsi Solo Nah seperti apa perjalanannya Jadi Ki Ageng Henis ini adalah salah satu Kakek dari Raja Mataram Kerajaan Islam pertama Atau cucu dari Brawijaya V Atau kerajaan terakhir Majapahit Jadi nanti saya akan ceritakan seperti apa Ki Ageng Henis Dan lanjut diarah ke Habib Anies Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat Jendralangin Channel Kita sedang dalam perjalanan menuju makam Ki Ageng Henis, Lawayan, Solo Nah kebetulan kita sudah tiba di Masjid Agung Lawayan Daerah Solo Dulu masjid ini merupakan bangunan Untuk peribadatan orang Hindu Dulu Ki Ageng Henis ini bersahabat dengan Ki Ageng Beluk yang sudah masuk Islam Dari pendeta Hindu dulunya Kita sudah sampai di Masjid Ageng Lawayan Ini Masjid Ageng Lawayan Peninggalan Ki Ageng Henis Habis ini kita akan ke makamnya Ki Ageng Henis Di sebelah sana Nanti kita menuju Oke Ki Ageng Henis ini adalah putra dari Ki Ageng Selowo Atau Ki Ngabdur Rahman Ki Ageng Selowo ini memiliki ayah Ki Ageng Getas Pendowo Dan memiliki ayah Raden Brawijaya V Atau Raja Terakhir dari Kerajaan Majapahit Dan Ki Ageng Henis ini merupakan kakek dari Raja Mataram pertama Yaitu Ki Ageng Henis memiliki anak yang pertama Ki Ageng Pamanahan Dan anak kedua adalah Ki Ageng Karatongan Nah dari anak Ki Ageng Pamanahan ini Lahirlah dua orang putra Yang pertama Adipati Mandura Negara Dan putra keduanya adalah Raden Sutawijaya Nah Raden Sutawijaya ini adalah Yang akan menjadi Raja Mataram Islam yang pertama Dan Ki Ageng Henis ini merupakan guru Dari Sultan Hadiwijaya Saat belum naik tahta menjadi Raja Atau masih bernama Joko Tingkir Atau namanya Mas Karebit Dengan demikian Ki Ageng Henis adalah leluhur dari Raja-Raja Mataram Yang kemudian melahirkan peradaban kerajaan baru Seperti Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Mangkun Negaraan dan Pakualaman Kita kembali ke kisah yang Masjid Agung Lawian tadi Jadi dulu Ki Ageng Henis seorang pendakwah Dia mengislamkan seorang Hindu Yang diislamkan menjadi nama Ki Ageng Beluk Atau tokoh masyarakat Lawian yang beragama Hindu Siwa Ki Ageng Beluk lantas menyerahkan tempat ibadah pura Kepada Ki Ageng Henis Yang kemudian diubahnya menjadi Masjid Agung Lawian yang tadi itu Dulunya Lawian merupakan perkampungan Masyarakat yang beragama Hindu Jawa Komplek pemakaman Ki Ageng Henis ini Dikenal sebagai Pasarayan Dalem Ki Ageng Henis Telah berdiri sejak tahun 1745 Di dalam kompleks ini terdapat sekitar 4.000 makam tua Setiap bulan suruh makam-makam tersebut selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung Bahkan banyak yang datang dari dini hari untuk berdoa Dan menikmati ketenangan di lingkungan makam ini Nah perlu sahabat ketahui saya sudah dua kali berziaroh ke Pasarayan Dalem Ki Ageng Henis ini Dan dua kalinya tersebut dituruni hujan Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat dari Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Baiklah teman kita sudah selesai melakukan diarah di makam Ki Ageng Henis Selawian Solo Kali ini kita dituruni hujan ya Hujan yang begitu besar Mudah-mudahan berkah obul hajat kita Melalui wasilah Ki Ageng Henis Selawian Solo Hujan ini tidak gimana ya Ya asiklah pokoknya diarah saat hujan Kita dibukali payung oleh pihak makam Buat teman yang belum pernah kemari Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa gejarah ke makam Ki Ageng Henis Selawian Solo Saya bersama istri dan anak juga Alhamdulillah mudah-mudahan dapatkan berkahan dari Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!